Ludruk, ya kita akan buka. Ludruk, penguatan budaya dan identitas lokal, pertanyaannya akan diberikan kepada Cawagup nomor urut 1. Dan kami silakan, waktu untuk memberikan pertanyaan 30 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Kalau kita bicara tentang budaya dan identitas lokal, gak akan jauh-jauh dari seni dan juga budaya yang muncul. Dan bagaimana caranya itu bisa menjadi media dakwah. Inna Allah al-jamil, yuhibul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah bagaimana konsep indah ini bisa dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat semuanya, agar bisa juga berpartisipasi untuk membangun Jawa Timur melalui sentuhan budaya dan seni. Masih ada waktu, apa cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Berikutnya kami persilahkan Cawagup nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Cawagup nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silahkan. Terima kasih Gosan. Kita tahu masyarakat Jawa Timur ini mayoritas masyarakat santri, mayoritas masyarakat religius, mayoritas masyarakat yang memiliki adat ketimuran yang baik, sopan santun yang baik, tentu berbagai macam budaya yang dimiliki sebagai kekayaan di Jawa Timur itu tidaklah berseberangan dengan agama. Karena itu tentu saja keduanya bisa saling mengisi bahwa dakwah itu bisa masuk dalam koridor budaya, begitu pun budaya bisa masuk dalam koridor dakwah. Kedua-duanya saling menguatkan, kedua-duanya saling membutuhkan, kedua-duanya harus disupport. Tentu saja kita ke depan sebagai pemimpin di Jawa Timur ini haruslah menaruh perhatian yang besar. Karena itu kalau Lulu Lukman menang, kita pasti akan hadirkan keduanya sebagai dua kekuatan yang tidak terpisahkan. Terima kasih Gosan. Oke ada waktu, cukup, cukup, baik, baik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Cawagup nomor urut 3 untuk bisa memberikan tanggapan dari jawaban Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda satu menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya terima kasih sekali memang kalau misalnya kita bisa memadukan antara dakwah dan budaya dan juga pembangunan suatu daerah, itu akan menjadi sebuah sinergi yang baik. Dan itu kalau misalnya kita bisa jalan bersama-sama, mungkin saya angkat menjadi konsultan saya ketika saya jadi gubernur-dakwah-gubernur nanti. Dan intinya adalah apapun yang kita lakukan harus bersasarkan akar budaya kita. Ini yang menjadi problem kerukunan umat beragama di Jawa Timur biasanya adalah bagaimana dia tidak bisa membedakan antara culture dan religion. Nah kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa agama, religion, dan juga budaya itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi bisa kita satukan untuk bisa menjadi media membangun sebuah daerah. Dan inilah yang akan kita bangun bersama-sama. Asalkan kita semua bisa bersinergi. Problemnya adalah kemampuan kita bersinergi dan menghilangkan ego sentris dan ego sektoral dan juga ego kewilayahan. Baik, masih ada waktu. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk merespons jawaban dari Cawagup nomor urut 1 dan 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara, silakan. Dari kita SD, kita diajarkan 2 pelajaran. Juga diantaranya adalah agama dan seni budaya. Kita sudah diajarkan untuk bisa hidup dalam harmoni. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kami yakin bahwa Indonesia segala budaya yang adiluhung adalah budaya yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah sebabnya bagaimana penguatan seni budaya di sekolah kita fasilitasi dengan berbagai kesempatan untuk melakukan penampilan seni. Tetapi bukan hanya itu, di luar lingkungan sekolah kita juga menggunakan seni budaya. Banyak sinergi, misalnya Pemprov bisa mendukung bahkan usulan dari wakil rakyat untuk mengadakan katakanlah wayangan. Saya pernah hadir salah satunya di Kediri Wayangan di sana, itu didukung dengan dana dari Pemprov. Yang hadir tokoh-tokoh agama juga di sana menyampaikan pesan-pesan yang membangun karakter yang mulia di tengah masyarakat. Jadi insya Allah saya setuju dengan Gus Han, dengan Mas Lupan, dua-duanya bisa seiring. Terima kasih.